Hai girls, aku Nara dan aku bakal ngasih tau kalian fakta-fakta yang dikasih sama cewe banget.id itu bener atau hoax, oke? Pertama, bener atau hoax, Nara pertama kali debut di usia 80? Eh? Bener, bener. Kenapa kaki yang mutusin buat nyanyi tuh? Jadi aku tuh udah minta nyanyi tuh umur 5 tahun. Jadi aku tuh sukan nyanyi dari 3 tahun. Terus tiba-tiba aku tuh jago kandang kan. Jadi disuruh ikut, aku pengen ikut lomba ini gitu. Tapi tiba-tiba sudah dipanjol namanya aku namanya juru. Nenek aku kan kepala sekolah, dia juga guru musik. Jadi dia tuh dulu bisa tuh bikin acara lomba nyanyi ini, ini gitu-itu. Kaki aku juga kepala sekolah kan. Terus aku minta, aku pengen dong ikut gini-gini. Awalnya mereka juga gak usah ya. Terus akhirnya yaudah dimasukin. Begitu di panggilan, Nara. Terus aku gak ada takut pula. Jadi aku kayak takut ya masih takut. Iya, ya takut. Dan tapi sebenernya dulu pernah nyanyi sekali di sekolahku. Apalagi cara balon, nyanyi buat mama. Terus yaudah cuma nyanyi sekali. Misalkan dia kan di awal begitu nyanyi tuh yaudah udah lupa. Terus tiba-tiba 5 tahun aku nemenin mama nyanyi. Terus aku gak ikut, aku tuh gak ada, aku tuh gak ada di perandang acara itu. Dan orang-orang pun gak tau kalau aku datang kan. Dan gak ada yang tau aku siapa. Terus aku 5 tahun. Terus tiba-tiba aku maksa mama. Terus akhirnya kata Bitri, temen-temen mama. Mama tuh kayak gak mau, kayak gak bolehin aku lagi. Karena dia takutnya aku gimana-gimana. Terus akhirnya temen-temen mama bilang kayak ke mama. Udah lah biarin aja. Akhirnya aku nyanyi dan tetap ketagihan. Langsung minta nyanyi. Kan anak-anak kecil kan begitu sekali kayak. Masa senang langsung minta. Tapi kan belum tau nanti kedepannya gimana. Belum tau besok di masing-masing. Jadi sama mama aku minta neni umur 5 tahun. Ditahan. Sampai aku ke 7 tahun minta lagu. Akhirnya mama coba. Karena aku ngebuktiin mama pas 8 tahun. Akhirnya pas 7 tahun dibikin lagu. Selama proses mama itu akhirnya keluarnya pas 8 tahun. Sampai jauh. Berarti emang udah suka nyanyi banget ya. Dengan tampil. Oke. Next. Bener atau folks. Maura pernah dapet beasiswa untuk ikut Broadway di aku? Benar. Mau dititain? Boleh. Jadi untuk bisa menjadi pemain Broadway itu mimpi aku dari dulu loh. Dan emang kepengen banget bisa main Broadway. Karena emang dari dulu tontonan aku juga musikal. Kebbar reggae. Film pertama yang aku tonton tuh Son of Music. Terus emang udah suka sama Judy Garland tuh dari. Eh Judy Garland sama Julie Andrews tuh dari aku 3 tahun. Lalu aku nonton Wizard of Oz. Itu 6 tahun. Itu Judy Garland disitu. Jadi aku kayak bener-bener fans. Jadi aku pengen banget kayak mereka. Aku nonton ending umur 5 tahun. Sampai kayak 7 tahun gitu. Surat aku lah aku fans pas aku umur 8 tahun, 9 tahun. Jadi itu kayak emang. Dan tonton musik aku tuh kayak gitu. Jadi begitu tiba-tiba ikut audisi. Bisa pelatihan Broadway. Kebetulan ya buat juga. Galeri Indonesia Khaya. Itu dia yang. Tante Renita yang selalu support aku banget. Dari pertama kali almu aku keluar. Terus konser pertama aku disponserin sama mereka. Terus sampai konser Daging 4 ini. Dan aku seneng banget. Bisa kenal sama Galeri Indonesia Khaya. Jadinya akhirnya aku ikut audisi. Terus aku ikut pelatihan itu berat banget sama 5 hari. Tapi kayak benar-benar kayak. Ternyata banyak banget. Tapi kayak aku. Ini yang pengen dari dulu. Akhirnya di hari kelima itu. Apis show. Di Visto. Kalau misalkan salah satu dari 16 besarnya itu. Aku termasuk. Tapi yang bisa berangkat cuma di 15. Terus. Terus ke 16 besarnya. Itu kamu kapan tuh Laura? Berangkat ke apa-apa? Pas aku berangkat ke Amundi itu tanggal 6 Juli. Juli dari 19 ke lalu ya. Oke next. Bener atau hoax? Kalau adik kamu, Neona. Suka banget ngikutin apa yang kamu lakukan? Kenapa tuh? Soalnya. Dia. Dia sebenernya kita berdua itu beda. Tapi dia tuh kayak. Karena masih kisum juga jadi itu ganteng-ganteng orang. Dan menurut dia. Dia tuh selalu pengen kayak aku. Kayak. Apa yang diikutin. Iya. Cara aku ngomong aja kadang-kadang diikutin. Terus cara aku berpakaian aja diikutin. Pokoknya dia suka diikutin. Sampai. Sampai. Kayak bener-bener. Cara. Apa tuh. Emang kita punya setelahnya bedanya. Tapi. Mungkin. Mungkin dia. Mungkin ya. Mungkin dia juga. Tau gitu. Kakak. Terusnya Kakak Laura. Terus. Mungkin juga karya juga. Iya. Terus. Terus. Parah lah kayak gengsi banget. Terus. Gengsi banget. Tapi itu tuh gak pernah mengakuin. Gak mau ngakuin. Kalau misalnya ngapain sama siapa. Mungkin. Tapi nanti. Begitu kayak. Oh iya. Jadi. Jadi. Aku juga gusy miris sama ade apa. Terus kayak. Siapa sih ada yang ngomong ikutin kakaknya. Kakaknya kayak gini. Pasti semua ade juga ngikutin. Tapi aku gak ngapain. Sekarang aku juga ngaku. Jadi gak pesel-pesel ya. Kali cuma ketawa-ketawa akhirnya Iya Oke Selanjutnya, benar atau hoax Konser dongeng 4 jadi konser terakhir kamu? Benar Konser terakhir banget Konser dongeng yang terakhir Bukan konser terakhir tapi konser dongeng yang tadi Karena konser dongeng itu kan konser aku Jadi aku masih kecil banget kan Awal-awal aku berakhir Abis itu kenapa aku stop di konser dongeng yang keempat Karena emang harusnya stopnya di 3 Iya, tapi karena Gula dari Dari NG Ika sama SPSD, wah pokoknya gitu Dia minta dibikin lagi yang keempat Karena Mungkin ngeliat dari KD3 Akhirnya dibuat, terus kenapa jadi yang lain Karena emang melakukan udah segini Dan emang itu sebagai Puncaknya yang naruh sebagai penajaran Kalau beranjak ke penajaran Sedih gak sih bisa sama Tim-tim konser yang ini? Sejujurnya kita gak bisa Karena aku pengennya sama mereka lagi Terus nanti aku konser lagi Dan aku proyek aku album Apapun juga sama mereka Cuma kita sedih aja karena gak Takutnya nanti Nanti lama lagi buat ngerasain hal lagi Terus kayak kita ngomongin meeting ini Ini, ini, ini Sedih suasananya ya Oke terakhir Bener atau hoax? Kamu punya hubungan spesial sama divan? Ulang ya Bener atau hoax? Kamu punya hubungan spesial sama divan? Di tengah-tengah juga boleh kok Boleh antara bener, boleh antara hoax Gini Kenapa? Aku tanya sama Tata Apa sejuda Tata tahu? Gak apa sih Apakah temenan baik? Gitu Soalan kayaknya akrab banget Karena ini menjawab pertanyaan-pertanyaan di internet Masa? Masa? Sebenernya Sebenernya Emang temen deket Emang akrab gak boleh sama mo Boleh Ya udah Apa? Deket sebagai temen baik Temen baik Terus emang deket banget Beritu masuk mama Mbak Noah sama mamanya Devano juga deket Iya Oke Oke Lagi Itu campunya apa? Box ya? Box Box Iya Antara Tapi di bawah Terima kasih banyak buat semua yang nonton Terus Please jangan roast aku gara-gara video ini And sampai ketemu ya Bye! One Two Two Two